Hai guys jumpa lagi dengan saya Arlanala YouTube channel nah di kesempatan kali ini kita berada di samping salah satu outlet wandung utama grup kota ruteng dimana tempat ini yang dulunya kalau orang yang sering lewat itu kondisinya kumuh tidak tertata dengan rapi tidak tertata dengan baik atau ya baik kakafelix kan sudah berapa modulet berapa calon sudah dibangun utama untuk seluruh maka air mitra dan atlet yang saya bentuk itu yang saya koordinir itu ada dua sudah dua puluh dua puluh atlet yang dibentuk dibawah manajemen saya kalau binaan-binaan itu mungkin sudah puluhan terlalu banyak ratusan mungkin ya binaan termasuk yang ke dalam kelima itu ya yang termasuk ke dalam kelimanya sampai ke perkebunannya perkebunan peternakan itu ada di visi khususnya menjalankan itu ya saya sebut Pak adhan sahur itu kemudian dari dua puluhan outlet itu atau dua puluh atlet itu itu sudah membawai berapa kerewan itu kakafelix saya kalau itu sudah ratusan sih ratusan menyerap tenaga kerja itu saya hitung terakhir itu kurang lebih baik yang di bawah manajemen saya maupun yang binaan itu dua ratusan lebih iya termasuk lembaga pendidikan lembaga pendidikan apa itu SMK landus itu SMK kesehatan nah dari dua ratusan karyawan itu menyerap berbagai tenaga kerja saya sering mendengar pernah mendengar kakafelix dengan begini saya ini bukan pengusaha tapi saya ingin memperdayakan anak-anak muda penggerai mungkin bisa dijelaskan maksud dari karena yang kita tahu ya pengusaha itu tentu saja orientasinya adalah profit income bagaimana datangkan kemasukan bulanan kemudian meningkatkan dengan taraf ekonomi pribadi di samping karyawannya lalu apa bedanya dengan yang konsep yang dibanggung oleh kakafelix terhadap karyawannya jadi saya mau bilang bahwa supaya banyak yang tahu bahwa saya sebetulnya memang bukan pengusaha awal gerakan-gerakan ekonomi itu juga bukan karena ingin menjadi orang kaya dan ingin menjadi menonjolkan diri yang terkaya tetapi saya melihat dari situasi kondisi keadaan menggerai waktu itu dimana banyak pengangguran yang notabene justru pengangguran ini berlatar belakang sarjana semua dan dibalik itu saya melihat makin banyak pengangguran itu justru tingkat kriminalisasi juga makin tinggi berbalik lurus pengangguran meningkat tingkat kriminalitas meningkat itu lalu saya melihat bahwa putra putri daerah menggerai ini orientasinya ketika mereka berpendidikan sarjana itu pilihannya itu hanya dua antara merantau atau menunggu jadi PNS lalu saya coba tanpa jadi PNS pun tanpa merantau pun sebetulnya kita bisa berbuat sesuatu di tempat kita tinggal berdasarkan ilmu yang sudah kita dapat lalu kalau pengusaha dia selalu berpikir itu bagaimana caranya dia menguruh untung sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri orientasinya lebih kepada profit sementara saya, saya betul mendapatkan untung yang besar tetapi bagaimana caranya dari keuntungan usaha itu bisa memberikan upah yang bisa membanggakan tenaga kerja jadi itu, makin saya banyak membantu memberi ruang orang untuk bekerja baik bekerja di toko maupun berbira usaha itulah kekayaan saya mungkin memang itu panggilan hidup saya teman-teman bisa baca lihat saya pakai apa kendaraannya lihat saya makannya apa apakah saya makan berpisah dengan karyawan atau malah saya makan sisa dari karyawan itu nyata, saya buat lalu saya selalu menyesuaikan diri dimana saja saya berada, saya harus menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang ada jangan membuat menonjolkan diri yang akhirnya muncul cemburu ke iri hati itulah muncul sebuah jadi cekco jadi kalau mau supaya orang lain tidak iri dengan cara dan jalan hidup kita kita harus bisa menyesuaikan diri jangan memamer dan jangan juga menonjolkan diri kalau mau nyaman jadi hidup tapi kalau kamu mau hanya ingin apa ya menjadi pengusahaannya untuk memamerkan kekayaan yang membuat orang lain jadi iri dan berkecil hati ya bagi saya hidupnya tidak akan bermakna meskipun kamu kaya raya sekalipun jadi karena memang saya dasar dulu itu bukan kita yang mau menjadi pengusaha tapi karena atas dasar prihatin berduli terhadap kondisi mangerai itu saya tidak mau nasib pemuda-pemuda mangerai itu hanya menjadikan upahan atau hanya menjadikan apa ya diperlakukan tidak semestinya biasanya saya melihatnya manusiaannya disebut karyawan tetapi gajinya tidak seperti karyawan mengapa saya katakan demikian karena kakak Felix dalam beberapa persoalan kalau kita mau telusur di teman-teman di mangerai ini ada beberapa orang atau beberapa banyak lah banyak sekali orang-orang yang bekerja pada suatu tempat perusahaan tertentu atau perusahaan tertentu tetapi tidak dibarangi dengan reward atau gajian yang sesuai dengan seharusnya dalam hal ini sesuai dengan ketentuan regulasi atau undang-undang nah kalau Bandung Kamu sendiri bagaimana metode pemberian upah terhadap karyawannya yang pertama kebijakan kebijakan perusahaan sesuai dengan pendapatan perusahaan itu sendiri lalu kebijakan yang kedua itu adalah regulasi dari pemerintah itu sendiri undang-undang itu ada penggetaannya kebetulan saya bersyukur karena lama juga di perguruan bahkan jadi pengurus aktivis perguruan kebijakan undang-undang itu atau regulasi pemerintah itu ada tiga sih ya UMK atau UMR lalu UMP baru upah upah apa ya paling tinggi ini itu kita berpatokin dari situ tapi semuanya itu juga tergantung kemampuan perusahaan itu sendiri dan juga harus dibarangi dengan kenyataan bahwa perusahaan kita hidup hidup seperti ini maka kita juga mendapatkan upah sesuai dengan apa sesuai dengan perusahaan itu sendiri kita mau tutup lebih kalau perusahaan itu juga tidak bisa hidup juga gimana mau kita bisa mengupah lebih dari yang seharusnya tapi ya sejauh ini bagi saya meskipun saya pun gaji saya lebih besar dari karyawan saya juga ya saya tetap bangga artinya mereka bisa menikmati hasil kerjanya mereka saya hanya selalu bilang kalau kamu ingin dapat gaji besar maka kamu harus memperlakukan tempatmu bekerja seperti perusahaanmu sendiri dan saya tidak mau kalian jadi karyawan di tempatmu bekerja tetapi jadi bos di tempatmu bekerja sehingga kamu memperlakukan usaha itu seperti perusahaanmu sendiri nah dasar ini pemikiran saya akan belajar dari buru dulu bahwa maju mundurnya perusahaan naik atau turunnya berkembang atau tidaknya itu tergantung cara kerja tenaga kerja itu sendiri atau karyawan itu sendiri sebetulnya ada di situ jadi mau sekuat apapun saya kalau tidak ada yang membantu saya tidak yakin perusahaan itu akan berkembang dan saya juga harus tahu diri perusahaan ini berkembang itu karena kinerjanya karyawan maka dengan apa hasil impas dari itu ya kita juga memberikan upah sesuai dengan ada penghargaan ada reward dan ada juga bonus luar biasa sekali kemudian seperti yang saya katakan tadi kehadiran dari panggung utama guru itu memacu juga para penusaha lain yang memberanikan diri untuk membuka tempat usahanya atau membuka tempat dagangannya itu lebih dari biasanya misal sampai 16 jam atau bahkan sampai 24 jam bahkan ada juga perusahaan-perusahaan besar dari luar yang sebelumnya tidak ada di Manggarai tetapi mereka sudah mulai berani berinvestasi ke Manggarai ini bagaimana Kak Felix melihat mereka ini sebagai pesaing sebagai kompetitor atau seperti apa Kak Felix melihat pesaing terima kasih itu tadi makanya saya bilang saya bukan pengusaha kalau saya tipe pengusaha berarti mereka sayangkan pesaing saya dan musuh saya tapi terbalik dengan cara berpikir saya karena memang amal kehadiran Bandung Utama Grup itu adalah mau membuka bangasan dan kawasan ekonomi seluas-luasnya di Manggarai Raya ini demi untuk menyerap atau menyalurkan tenaga kerja sebanyak-banyaknya jadi bagi saya makin banyak perusahaan masuk apalagi perusahaan nasional itu justru membantu banyak tenaga kerja yang terserah jadi saya anggap kehadiran mereka bukan jadi pesaing tapi sahabat jadi teman bersama-sama karena saya percaya bahwa ukur rezeki seseorang itu bukan manusia yang satu tetapi Tuhan yang satu kita hanya berusaha kerja-kerja kerja-kerja itu saja buat apa kita menggonggong buat apa protes tanpa dibarangi dengan sikap kerja yang lebih baik yang bekerja lebih berdaya saing jadi melihat para pengusahaan itu bukan sebagai pesaing atau kompetitor tapi lebih kepada saham-saham mitra oke berbicara tentang tenaga kerja tadi Kakak Felix selama ini oleh karena situasi pandemi COVID-19 banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merumahkan kerewannya ya bahkan tidak hanya perusahaan swasta tetapi juga milik pemerintah seperti ini Magari Barat ada pengurangan TKD dalam penuh besar mungkin juga lain-lain juga di Indonesia ini bagaimana dengan 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 yang tadi kakak Felix sampaikan bahwa ini bukan saya bukan penuh sehat tapi saya berdayakan mereka apakah ada juga pemecatan kerewan kemarin atau seperti apa sama sekali tidak sama sekali tidak malah saya itu terharu atas sikapnya mereka mereka rapat bersama itu ada beberapa poin yang saya masih ingat itu salah satunya apa makan tidak makan yang penting kita tetap berada di Bandung Utama Group di saat perusahaan bagus kita menikmati lalu di saat perusahaan mengalami kesulitan masa kita diam saja yaudah kita sama-sama tidak digaji pun tidak masalah kita tetap solid tetap terus bekerja untuk Bandung Utama Group yang memberi dampak kepada mereka saya terharu dan mereka menerima itu dan yang memutuskan itu bukan saya tapi mereka sendiri hanya menyampaikan bahwa kondisi perusahaan kita seperti ini kerjaan kita hanya segini lalu diatur semenu-menu-menu lupa untuk tetap semua bekerja dengan membagi waktu jam pekerjaannya mereka hanya sekali saja masa covid ini mereka dapat pengurangan lupa antara 1 bulan atau 2 bulan kalau saya tidak salah ingat setelah itu itu tadi saya terharu dengan adanya itu mereka semakin semangat dalam terus berjuang memumpah bagaimana caranya usaha ini tetap bertahan dan meningkat lalu mereka buat gerakan-gerakan baru itu meningkatkan penjualan-penjualan antar jemput atau pesan antar mungkin sebut banyaknya itu online dan itu kelihatan sekali jadi ini yang menarik tadi pandemi covid-19 itu sudah berjalan selama 3 tahun itu sejak akhir 2019 tetapi karyawan dari pandem utama justru hanya mengalami penurunan gaji atau kemurangan gaji tetapi berarti pemasukan dari pandemi covid-19 nah eksistensi pandemi covid-19 jangan lupa tonton terus di alam nala youtube channel dan klik tombol subscribe dan berikan komentar sebelum kamu meninggalkan video yang kamu tonton selamat menikmati selamat menikmati